Intro Dengan manfaat yang cukup mengesankan, tidak heran, jahe menjadi salah satu rempah yang paling banyak digunakan, baik sebagai bumbu masakan maupun untuk pengobatan. Kandungan zat gingerol dalam jahe dapat mencegah terjadinya penggumpalan darah di arteri. Nah pemirsa, fakta atau mitos ya, jika jahe dapat mengencarkan darah? Fakta, jahe mengandung zat aktif yang memiliki aktivitas mengencarkan darah. Terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi yang mengkonsumsi obat penurun tekanan darah nifedipin sebanyak 10 mg bersamaan dengan jahe dengan jumlah 1 gram, itu terdapat peningkatan aktifitas pengencaran darah. Nah ini ada lagi dong, katanya ada yang mengatakan bahwa kapulaga dapat mengencarkan pengentalan darah. Ini fakta atau mitos? Ini fakta lagi ya. Oh fakta lagi? Kenapa? Ya karena kapulaga ini memang memiliki sifat yang mencegah terjadi agregasi trombosit ya. Jadi agregasinya itu lah? Penempelan ya, saling bertempel trombosit. Sehingga dia memang memiliki efek untuk mengencarkan darah. Nah ini yang harus hati-hati dikonsumsi pada orang dengan penyakit jantung yang diberikan pengencir darah. Oh makin meningkat efek kan? Jadi tidak disarankan untuk orang yang mengkonsumsi pengencir darah. Benar nggak ya kalau mahkota dewa bisa menurunkan tekanan darah? Itu fakta. Karena mahkota dewa mengandung zat plafanoid, alkaloid yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Terima kasih sudah menonton!